Intro Halo, balap balapku CSCSku Balik lagi di channel Jawa Rijal Kali ini Anda akan share lagi tentang Teknik pengambilan gambar Setelah sebelumnya Kita udah ngebahas tentang Jenis-jenis shot Nah, sebenernya kali ini juga kaitannya dengan shot juga Tapi jika sebelumnya itu Anda membahas tentang Jenis-jenis shot dalam konteks jarak Dari lensa ke objeknya Nah, untuk kali ini Anda akan bahas Tentang konteks framingnya Jadi framing shot Jadi langsung aja, jenis shot apa aja Yang akan Anda bahas kali ini Juah! Oke, yang pertama ini ada One shot atau biasa disebut single shot Yaitu pengambilan gambar Dengan satu objek Jadi yang tampil di frame itu hanya satu objek Baik itu yang Memberikan Nuansa cerita Ataupun yang hanya modeling Ya, tentu fungsinya Untuk memperlihatkan satu objek Atau benda itu Di dalam sebuah frame foto Yang kedua ada Two shot Shot pengambilan gambar Yang hanya menampilkan dua orang saja Yang fungsinya Memperlihatkan dua orang Pada sebuah adegan Dalam sebuah frame Baik itu sedang berdialog Ataupun ya muncul dua orang aja Dalam frame tersebut Next, yang ketiga itu ada Three shot Pengambilan gambar Tiga objek Kalau tadi single shot Satu Two shot Dua Dan sekarang Three shot itu Ya pasti tri ya Tiga Tiga orang dalam sebuah frame Yang menggambarkan sebuah cerita Baik itu action Atau sekedar melakukan sebuah aktivitas Jadi seenggaknya mainan kita itu Menceritakan atau menggambarkan sebuah cerita Atau pesan yang disampaikan itu Sampai dengan melihat apa yang kita shot dalam frame kita Yang keempat ada Group shot Nah, kalau yang ini Ini tentu lebih dari tiga orang objeknya Pengambilan gambar sekumpulan objek Judulnya juga ya Jadi fungsinya Memperlihatkan sekelompok orang Yang sedang melakukan satu buah aktivitas Atau sebuah aktivitas Yang terakhir ada Over shoulder shot Pengambilan gambar Dimana kamera Berada di belakang bahu Salah satu pelaku Atau objek yang akan dipoto Dan bahu si pelaku Tampak atau kelihatan dalam frame Biasanya ini dilakukan Atau digunakan Saat kita sedang ingin Men-shot sebuah adegan Yang sinematik ya Tapi lebih ke Menonjolkan Satu objek ya Karena yang objek lainnya Itu jadi foregroundnya Oke, itu dia Teori dari jenis-jenis shot Atau jenis-jenis framing shot Nah, sekarang Anda akan kasih lihat Beberapa foto Yang mewakili Dari masing-masing shot Langsung aja Yuk ah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, balan-balan ku, CS-CS ku Itu dia yang bisa Anda share dari jenis-jenis framing shot Jadi dari setiap shotnya Baik itu single shot Baik itu single shot Two shot Three shot Group shot Dan over shoulder shot Itu bisa diambil dengan menggunakan Long shot Medium long shot Medium shot Close up Ataupun big close up Tergantung kebutuhan Atau sesuai dengan kebutuhan Dari yang mau kita foto ya Oke, segitu aja yang bisa Anda share Semoga bermanfaat Dan bisa jadi referensi Buat balan-balan semua Dalam mengimplementasikan teori fotografi Kedalam toy fotografi Atau hobi toy fotografi kita Terima kasih yang sudah subscribe Dan support channel ini Yang belum subscribe Silahkan bisa klik tombol subscribe Like, komen Juga share ke balan-balan semua Yang sama-sama suka toy fotografi Follow juga instagramannya Di atjauharijal Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh